Halo guys, selamat datang di channel Simton HD Saya Ijut Hari ini Saya akan memainkan game Yang berjudul Medieval Dynasty nih guys Jadi game ini Settingnya kita adalah seorang Pemuda nih Yang Apa namanya Yang sudah Ataupun yang berhasil Selamat dari peperangan nih Jadi Berdasarkan Apa namanya Berdasarkan cerita Dari orang tuanya bahwa Tokoh utama ini Dia Disuruh ataupun Apa ya Teringat dengan cerita Dari orang tuanya bahwa Dia punya Punya Angkel, dia punya paman Yang namanya Yordan Yang hidup Di Lahan yang jauh dari Dari apa ya Dari Dari pusat peperangan lah Jadi Seperti yang udah Diceritakan Di awal Video Yang tidak saya masukkan Karena takut copyright mungkin Nah jadi kita telah Sampai di Apa namanya Di tempat Tempat Mungkin tempat Angkelnya berada Gitu ya Oke Sekarang Ini kita sudah mulai Memasuki ke Desanya nih Desanya mungkin ada di Apa namanya Ada di tepi Tepi gunung Atau di tepi lembah Di kaki-kaki lembah Dan juga Ini ada Ada misi nih Starting a new life Jadi kita Memulai hidup baru Talk to castellan Oke Castellan itu Ditunjukkan pada map Ada tanda Seru Warna kuning nih Oke Kita coba aja Datangin dulu Dimana Castellan ini Apa disini ya Ini Uniegos Godzilla Edgar Deder Kamu ya Oh Ternyata ini Hey stranger Halo Orang asing Apa yang membawa Kamu Ke lembah kami Kamu tidak terlihat Seperti Merchant Atau pilgrim Kamu tidak terlihat Seperti Pedagang Oh Ternyata Namanya Rasimir nih From the south Oke For my uncle Yordan Ya ini Saya bukan Nama saya adalah Rasimir In his old home They called Yordan Oke Jadi kita sedang Mencari informasi Dimana Paman Yordan Ini berada Teman-teman Yordan Ah yes He told me once About his life Oke Kamu datang ke tempat Yang benar katanya Tapi Beberapa tahun Lebih lambat Katanya Kenapa Apa yang terjadi Dengan Uncle Dengan kakek Oke He was a great man Oke He made a small fortune Here Oh jadi dia Mengelola Mengelola ini nih Bar Atau tavern Sekitar sini Dan juga beberapa shop Kenapa ini Game nya Well at least My mother told me Oke Kita coba Yang paling Nomor satu Oke Your uncle Got himself killed My friend Oh jadi Uncle nya Udah Udah tewas nih Teman-teman Karena Mungkin kesalahan Dia sendiri nih How did he die Oh jadi dia Meninggal Karena ini nih Karena Trading kayaknya Oh kan Di Ambused by bandit Jadi dia Terbunuh oleh Perampok Jadi ada dua Dari bandit Yang Nyerbu itu Meninggal Oke Dan Uncle ini Put up a good fight So it is gone Oke Say that Oke I am the castellan Unie ghost And my word Can craft simple tools Oke Oke Jadi Oke You can have As much land Jadi Kamu bisa memiliki Berapa Sebanyak mungkin Lahan yang Kamu mau Dan Itu gak dijual Tapi Dikasihkan Ke kamu Katanya Build a house Grow vegetables Keep some livestock And follow your uncle dream Oke Oke Saya punya Saya punya ini Wah Dialog kita Kamu serius Saya punya Lahan sendiri Terserah saya As much As you put Oke As long as Oke Ada Ada ininya Ada teksisnya Ternyata nih guys Do you have any advice For me to start with You can cut down Read Grus By the river It will work Oke Dia tanya Apakah kamu punya Makanan Dengan Denganmu Sekarang Gak ada Oke Dengan vendor Kamu bisa mendapatkannya Di vendor Kalau kamu gak punya duit Kamu bisa cari Cari Mushroom Ataupun buru-buru Binatang Oke Pertanyaan yang bagus nih Maybe Gimana caranya Dapat duit Oke Jadi Maybe someone Will pay for your help Jadi Ada beberapa orang Yang mungkin Bahkan Membayar kita Kalau kita Membantu mereka nih Oke thank you Oke Oke nih guys Jadi Untuk Mengakses Inventory School Journal Map Itu dengan Menggunakan Tab Kemudian Construction Wheel Oke Kalau mau membangun Pencet Q Left Alt With Inspector So Asher Oke Berarti Inspector Mode Jadi kita bisa Nge-inspect Apa aja Yang bisa Diambil Kayanya Yang bisa Diluting Dengan Memencet Alt Left Alt Oke Oke Hey Mbak Mbaknya jalan-jalan Gak lewat-lewat Jadi sebelum Apa ya Sebelum Sebelum Memainkan game ini Saya udah Reset sih Beberapa Apa namanya Beberapa hal tentang game ini Game ini sendiri Masih masuk Ini Seperti yang ada di Pojok kiri atas tuh Bahwa game ini Masih Alpha nih Jadi masih banyak Kalau orang bilang Mungkin masih banyak Room for improvement lah Jadi ruang Ruang untuk Pengembangan Dan juga Saya ada beberapa kali Beberapa Beberapa jam sih Mencoba memahami Sedikit Enggak Enggak terlalu banyak Memahami Tentang Game ini Jadi Pertama-tama Kita dikasihkan Misi A new beginning Oke Jadi kita harus Membuat Atau mengumpulkan Stone Membuat stone axe Dan juga Kita harus Cut tris Nah Dan juga Kita ngumpulkan Apa nih Katanya nih Kita ngumpulkan Read 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 Ini apa Kita punya Nah kita Stock aja Mungkin 40 kali ya Dua kali lipat Dari Apa yang dimintanya Diminta dari game Oke Sekarang Kita coba Buat Stone axe Gimana cara Buat stone axe Not enough resource Oke kita cari Dua batu Dua batu Dimana ada batu Ini Oke Stone Oke stick Nah dan juga stone Nah baru kita crafting Stone axe Oke kita coba Kumpul-kumpulkan lagi Cut tris ya Maybe Kita perlu Perlu apa ya Perlu Perlu read Banyak kali ya Overstocking Oh Ternyata bisa naik level ya Itu dimana K Skills Oke kita punya Survival Oh Banyak juga nih Talent point to spend Jadi ada survival Knowledge Insensitive Iron liver Big resistance Oh jadi Kuat Kuat apa namanya Kuat dari racun Sensing mushroom Kalau untuk survival sense Ini Strong ice and oak Berarti 10% Darah Dan juga Survivalist 10% slower Banyak sih ini Head strong Alcohol resistant Faster movement in air Slower stamina Solid ice rock Take 10 less percent Damage Tapi mungkin Untuk awal-awal nih Teman-teman Mungkin kita pilih Yang paling atas aja Kali ya Karena Ini 5 more skill point From survival activities Jadi kita Perlu Banyak skill point Di awal-awal Jadi mungkin Ini aja Dulu yang kita buka Oke Kita lanjut Coba looting Lagi Kita habiskan aja Di sekitar sini Oke Kayaknya itu Berapa 67 Oke Kita Jadikan 70 Berarti Sekarang kita Harus Cut Trace Cut Trace Oke Water is an essential Parameter For love Oke Oke Berarti Ini nih Jadi Seperti yang teman-teman Lihat di bawah Ini ada Empat indikator nih Yang hijau ini Apa nih Yang hijau Oh yang hijau Stamina Yang merah Itu mungkin Health Dan juga Yang kuning Itu Kemungkinan Besar Hunger ya Nah dan yang biru Itu Terus Oke Kalau sekarang Mungkin kita coba Ini aja kali ya Kita coba Store Mana nih Gak ada ya Apa kita minum Ini safe gak sih Kita minum aja dulu Kira-kira sakit gak Kayaknya gak Gak sakit sih Untuk sementara Tapi tidak bisa kita Menggantungkan diri Dengan Minum Air Air mentah gitu nih Oke Kembali ke objektif nih Kita harus Cut Trace Kita harus Nebang pohon Oke Jadi udah 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 Kepotong nih Pohonnya Satu Udah Kepotong Coba Coba Potong Lagi Oke Kita cari Lima Lima Pohon Nih Guys Sudah Dua Ini Pohon Ketiga Wah Kelelahan Nih Guys Pohon Ketiga Ini Pohon Keempat Oke Pohon Keempat Dan ini Pohon Pohon terakhir Aduh Gak Kena Oke Ini adalah Pohon terakhir Gimana Ini gimana Maha Lata dipukul Kayak gitu Oke Ini Sebentar Kita coba Buka Inventory Biasanya Kalau game Game Kayak Gini Dia Punya White White Detection Oh Ini Itu kan Jadi Ketika kita Apa namanya Ketika kita Overweight Atau Membawa Membawa Barang itu Kelebihan Nanti Movement nya Bakal jadi slow Ini Kita Punya Kapasitas 35 kg Dan sekarang Kita sudah Membawa 25 kg Untuk Satu Lock Itu Weight nya 10 Astaga Berat Oke Sekarang Kita coba Berarti Mungkin Bisa Bisa Beberapa Lagi Kali Aduh Sorry Satu lagi Mungkin Bisa Oke Sekarang Berarti Sesuai Objektif Kita Build your First house Kita coba Buka Map Yang ada Di pikiran Seperti Biasa Saya Pengen Apa Ya Membangun Sebuah Peradaban Itu Pasti Di tepi Di tepi Sungai Tepi laut Atau Apapun Itu Di tepi Badan air Nah Jadi Ini Sudah Ada Beberapa Kota Yang sudah Terbangun Nah Nanti Mungkin Saya Pengennya Gini Kita Ini Akan Membangun Kota Kemungkinan Yang Akses Dari Apa ya Dari Berbagai Kota Itu Cukup Dekat Ini guys Itu Alternatifnya Ada Mungkin Ada Ada Satu Aja Kali Ya Entah Disini Atau Mungkin Disini Karena Ya Untuk Mempersingkat Waktu Ketika Kita Hendak Travelling Ke Kota Kota Lain Atau Bagaimana Kan Dan Juga Saya Lebih Pengennya Daerahnya Itu Rata Gitu Gak Begitu Gak Begitu Apa Namanya Gak Begitu Tidak Begitu Tidak Begitu Bergelombang Susah Banget Ngomong Mungkin Yang Pertama Kita Coba Disini Kali Ya Di Antara Roll Nika Beranika Dan Derika Di Tepi Tepi Sungai Disitu Y Tepi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin disini aja kali ya oke kita coba bangun rumah selamat menikmati selamat menikmati jadi oke nah coba kita buat disini fieldnya nah baru setelah itu di sebelah field baru rumah kita nih kita buat rumah pintu depannya dimana ya pintunya oh itu pintunya oke 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 kayaknya disini bagus nih untuk dijadikan lokasi oke oke kayaknya udah pas nih gimana cara kita membangunnya coba coba kita ke inventory ada wooden hammer dan juga ada simple torch oke kita coba pakai 2 oke 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 kita akan mulai mulai pembuatan aja nih guys oke 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 selamat menikmati 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 Oh, tadi ada kebuka sedikit sih. Kita ada kebuka skills. Ini apa nih? Extraction. Extraction knowledge. Jadi extraction ini skill that determines how good you are in terms of failing trees and mining. Oke. Jadi kita dapat skill karena udah banyak nebang-nebang pohon tadi. Kita seperti biasa, kita buka yang paling atas aja dulu. Terus apakah ada yang kebuka lagi, kira-kira? Gak ada nih kayaknya, kira-kira nih. Oh, teknologi-teknologi. Ada yang kebuka. Apa enggak? Food storage, ini. Oh, jadi tadi kebuka food storage nih. Karena sekarang point farming kita ada 7. Dan untuk mengunlock food storage itu cuma perlu 5. Oke. Oke, 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 oke. Oke, guys. Jadi, untuk video kali ini mungkin cukup sampai sekian. Di video ini kita sudah membuat... Untuk membuat rumah dan juga farm-nya nih. Oke. Ternyata. Bentar, 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 bentar. Oke, kita akan coba buat jalan aja lah. Jalan yang menghubungkan depan pintu rumah menuju ke jalan besar. Oke, guys. Ops, sorry. Oke, guys. Jadi, untuk video kali ini. Betul-betul akan saya akhir ini. Video ini kita sudah membuat rumah. Dan juga kita sudah membuat farm. Dan juga kita sudah membuat jalan setapak. Menuju ke depan rumah. Persis nih. Oke. Jadi, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.